Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Superproject Jadi kesempatan kali ini gue mau nge-review sedikit tentang bus Rosin SHD 466 Si kuning yang satu ini guys, dipakai untuk jurusan Madiun Solo Lampung Ya, bagaimana keseruannya? Di dalamnya ada apa aja? Yuk, disimak terus videonya Buat temen-temen, jangan lupa klik tombol like and subscribe Oke, kita coba cek dalemannya Rosin SHD 466 Ini kita lihat ruang kabinnya Kasmer C Nah, ini fasilitas di dalamnya guys ya Executive Plus Jadi dia leg restnya Sorry, modelnya seperti ini Beda sama kemarin yang Berapa? 492 ya 492 itu Bagus banget Ya Ini beda, memang lega sih guys Fasilitas ini selimut sama bantal Kita lihat Nah, ini bagian dalemannya guys Ya, pas berangkat Dapat fasilitas selimut ini Ya Cuma ini kebetulan Agak sempit ya guys ya Kita Lihat Untuk bagian dalemnya Ini toiletnya Ya Ini ada tulisan Setelah dipakai Harap disiram sampai bersih Dilarang buang air besar Toilet digunakan saat disperjalan Jarak antar kursi depannya Cukup lega sih Walaupun kelihatan sempit ya Cukup lega juga Gue tinggi 175 Ini kayak gini guys Masih lega lah Buat sederan Kita hitung dari depan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 1 2 3 4 5 6 7 Ini baris Kanan ada 18 Baris kiri ada 14 Untuk charger ini ada di atas Bagian atas ya guys Bagian atas Jadi Di sekarang Ada yang di atas ini Tapi ini gak ada Sama kayak 492 Kemarin Ini untuk Seat Hot seat ya Hot seat Untuk teman-teman bosmania Ini Baris 1A 1B 1C 1D Ini Cukup Sempit ya Beda sama kursi belakangnya Cukup beda Nah ini Bagian kabinnya ya Merci banget pokoknya Ciri khasnya gak bisa dihilangin Seat merek Aldila ini guys Ini model lama Tapi ini nyaman banget Itu bahannya dari Blue Drew itu Nyaman banget Pokoknya buat istirahat Jadi banyak bis-bis yang pake Seat ini guys Nah ini untuk seatnya Pake Aldila Aldila ini tipis-tipis gini Nyaman Cuma beda sama RK kemarin ya Riba Kencana Itu beda Lebih keliatan mewah Ini kayaknya udah Udah agak lama Gatau kalau yang keluaran baru Dari Aldila Gue belum Paham Mungkin temen-temen Ada yang bisa kasih tau Lebih nyaman mana Aldila atau Riba Kencana Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya Mersi ini Peleknya selalu ada logo ya guys Logo Bintang Mersi itu Bener gak guys Soalnya kalau Hino Biasanya polos Atau ada model lain guys Bisa tulis di kolom komentar ya Kita saling berbagi informasi Ini kita lihat SHD-466 ini Lagi maintenance guys Biasa Perawatan rutin ya gak Itu bisa kita lihat Mekanik andalan kita Mas Basori Lagi bekerja keras Melakukan perawatan guys Ini SHD-466 Lagi kendala apa nih mas Ini apa Solarnya Campurannya Oh Trouble sedikit Masih dicari Masih dicari Ini Mersi ya mas 1526 SHD-466 Buat temen-temen Gak usah khawatir Gak usah takut ya Karena bis Rosalia Indah ini Selalu dilakukan perawatan Ya perawatan berkala Pengecekan Jadi Di jalan itu Sangat kecil kemungkinan Untuk mengalami trouble guys Karena selalu di cek Jadi itu aja yang ada di jeruan Atau fasilitas di dalam Kabin ya Rosin SHD-466 Untuk Kursi bagian kanan Itu ada 18 Ya 18 Yang kiri ada 14 Jadi cukup segitu aja Review tentang Rosin SHD-466 Ini ya guys Ini X-City Plus Untuk Fasilitas di dalamnya ini Masih pakai Seat Aldila Yang model lama guys Tipis tapi nyaman Gitu Ya untuk charger Port charger ini Masih sama Seperti 492 kemarin Ada di atas Di tempat bagasi Barang-barang ya Belum dicolok USB di lampu Mesin ini Mercy 1526 Perjalanan ini Masih dipakai Rute Madiun Solo Lampung Mungkin buat teman-teman Yang belum naik Rosin Yang belum pernah Sedikit bingung Kok ini ada S-City Plus S-City biasa Gitu kan Tapi dalemannya Sama aja Semuanya masuk Ke kelas S-City guys Cuma mungkin Ada yang baru Ada yang Produk baru ya Ada yang Produk lama Produk baru Gitu kan Jadi beda-beda Tapi pada dasarnya Kelasnya sama S-City semua Berbeda sama Di Pulau Jawa guys Dia ada Ekonomi Sampai Super top Atau bahkan Double Decker Memang Ada perbedaan Seperti yang Di video gue Sebelumnya Itu ada Rosin 492 Dia modelnya Beda banget Dia udah model S-City Plus Terbaru Gitu kan Jadi seperti Double Decker Yang bagian atas Itu guys Untuk Kursinya juga Yang terbaru Ini pakai Rimba Kencana Teman-teman Bisa lihat Sendiri Itu ada Tempat Sandaran Kaki Tempat Raks Sepatu Juga Gitu kan Pokoknya Udah mewah Banget deh Untuk Ekskutif Plus Yang terbaru Itu Jaraknya Juga Antar kursi Depannya Itu jauh Guys Jadi Satu Unit Mobil Ini Hanya Terdapat 28 Sheet Gitu kan Bayangin Sendiri Bih segitu Gede Ya Cuma ada 28 Sheet Gitu kan Pasti Lega Banget Gitu kan Anti Bengkak Pokoknya Tapi mungkin Kedepannya Rosin Akan Memperbaiki Lagi Jadi Semua Sheet Akan Seperti Ini Guys Buat Teman Teman Kalau Ada Request Untuk Review SHD Berapa Tulis Saja Di Kolom Komentar Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Atau Review Kurang Lengkap Mungkin Kedepannya Akan Gua Perbaiki Lagi Tulis Saja Kritik Saran Di Kolom Komentar Buat Teman Juga Yang Belum Ada Subscribe Dulu Tombol Subscribe Biar Channel Gua Ini Bisa Berkembang Guys Ya Sampai Ketemu Lagi Di Video Mas For Project Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa